Gunung Berapi Kelut berada di perbatasan antara Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang, kira-kira 35 km sebelah timur pusat kota Kediri dan 25 km sebelah utara pusat kota Blitar, Jawa Timur Indonesia. Petugas memperlihatkan hasil catatan getaran gempa, seismograf. Gunung Kelut di pos pengamatan Gunung Api Kelut, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, status Gunung Kelut dari normal menjadi waspada. Mengapa Gunung Kelut sulit diperkirakan kapan akan meletus? Gunung Kelut merupakan gunung berapi tipe stratovolcano. Jenis Gunung Api Stratovolcano adalah kumpulan dari hasil ledakan yang terjadi dengan tipe ledakan berubah-ubah dapat menghasilkan susunan yang berlapis-lapis dari beberapa jenis batuan, sehingga membentuk suatu kerucut besar, raksasa, terkadang bentukan tidak beraturan, karena letusan terjadi beberapa kali. Gunung Merapi Gunung Merapi merupakan jenis ini dengan danau dan kawah. Ketinggian danau kawah kurang lebih 1114 meter di atas permukaan laut. Kedalaman maksimum danau sekitar 34 meter, luas kawah danau mencapai 109.000 M2 dan volume air danau kawah sekitar 2,5 juta meter kubik. Isi volume danau kawah sebesar itu merupakan sumbatan bagi keluarnya lava atau magma dan awan panas dari dalam. Gunung Kelut tidak seperti gunung yang lain, bila meletus tidak akan mengeluarkan awan terlebih dahulu. Gejalanya dapat diamati melalui suhu danau, kandungan CO2, gas belerang, dan warna danau yang ada. Menurut Badan Koordinasi Pengawasan dan Pemetaan Nasional, gunung Kelut akan meledak secara alami bila sudah terkumpul energi endogen yang cukup besar sehingga energi alam tersebut mampu menembus atau melontarkan material yang menutup. Kekuatannya secara tiba-tiba dapat terjadi ledakan dahsyat dan bisa menimbulkan bahaya bagi penduduk di sekitarnya. Tidak seperti gunung Merapi di Yogyakarta yang memiliki kubah lava, magma akan keluar langsung tanpa hambatan dengan energi dari dalam yang tidak sangat besar. Yang paling ditakuti, Merapi lebih dahulu mengeluarkan awan panasnya atau wedus gembel. Dapat dikatakan bahwa gunung Kelut akan lebih berbahaya dibandingkan gunung Merapi. Kondisi Kelut berdasarkan data-data pengamatan di Kediri saat ini, telah terjadi peningkatan aktivitas berupa kenaikan suhu udara dari semula rata-rata 33 derajat Celcius, 137 derajat Celcius hingga 38,5 derajat Celcius. Kandungan CO2 514 ton per hari, terjadi gempa vulkan dan tremor yang terus-menerus. Baca, Siaga Kelut, Hewan Gunung Mulai Turun. Berdasarkan data-data tersebut, pemerintah menetapkan status tingkat siaga, dan saat ini penghuni radius 10 km sudah diungsikan. Ada 3 tingkatan kawasan rawan letusan Gunung Kelut, sebagai berikut. 1. Kawasan Rawan Bencana I, KRBI, berpotensi terkena lahar hujan dan kemungkinan lahar letusan, terkena potensian hujan abu dan dapat terkena lontar batu, pijar. 2. Kawasan Rawan Bencana II, KRB II, berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lahar letusan dan lahar hujan, terlanda hujan abu lebat, lumpur, panas, dan lontaran batu, pijar. Kawasan Rawan Bencana pada umumnya daerah tak berpenghuni. 3. Kawasan Rawan Bencana III, KRB III, selalu terancam awan panas, gas racun, lahar ledakan dan aliran lava, terancam lontaran batu pijar dan lumpur panas. Berdasarkan data Satkorlak Kabupaten Kediri dan Blitar, jumlah penduduk yang berada di wilayah KRBI dan harus kurang lebih 116.300 orang, terdiri dari Kabupaten Kediri sebanyak 36.200 orang dan Blitar sebanyak 80.100 orang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sukai, bagikan tekan tombol subscribe, dan tebel notifikasinya agar Anda dapat informasi baru dari channel Youtube kami ini. Terima kasih sudah menonton.